Sebelum lanjut mohon supportnya, channel Geler 107, jangan lupa tekan, subscribe, like and share. PSM Makassar menjamu Dewa United Pekan ke-2 Liga 1 Indonesia. Pertandingan akan berlangsung di Stadion BJ Habibie Parepare, tanggal 8 Juli 2023 pukul 15 waktu Indonesia Barat. Laga perdana PSM Makassar di Liga 1 Indonesia ditahan imbang 1-1 dengan Persijah. Sedangkan Dewa United menang tipis 1-0 atas Arema. Dewa United dua kali pertemuan dengan PSM Makassar. Dewa United tidak pernah menang. Pelatih Dewa United yang menurunkan skuad terbaik, untuk melayani permainan PSM Makassar, yang tidak pernah terkalahkan di Stadion BJ Habibie. Dewa United musim ini banyak merombak skuad dan mendatangkan pemain-pemain gacor. PSM Makassar hanya mengandalkan skuad pemain musim lalu yang menjuarai Liga 1 Indonesia. Ada pun tambahan amunisi baru PSM Rizky Pellu, Kiki Linares, Adelson Silva. Kendala besar PSM Makassar adalah soal mencetak gol. Adelson Silva digadang-gadang menjadi musim gol PSM Makassar. Tapi belum juga mencetak gol. Bernardo Tavares akan memutar otak untuk mengatasi paceklik gol penyerang PSM Makassar. Bernardo Tavares meyakinkan para supporter PSM Makassar, bahwa skuad akan mengatasi masalah paceklik gol. Untuk menghadapi Dewa United, Bernardo Tavares akan merubah formasi dan taktik untuk meraih hasil yang sempurna di hadapan penyukung setiap PSM Makassar, ungkap Bernardo Tavares. Bernardo Tavares meminta supporter PSM Makassar memenuhi Stadion B.J. Habidi, Kapten PSM Wajan pun memberi semangat ke para pemain. Bermainlah dengan lepas tanpa ada rasa tekanan untuk menghasilkan poin tiga. Di ini belakang kemungkinan akan diisi. Nuran Fernandes, Kike Linares, Erwin Gutawa, ketiga pemain belakang PSM ini, tidak diragukan lagi. Untuk meredam serangan-serangan Dewa United, di lini tengah ada Arvan, Ananda Raihan, Yance Sayuri, Kenzo Nambu. Dan posisi penyerang Adelson Silva, Jujan Pluyn, Everton Nassim Minto. Sedangkan di penjaga gawang Leza Arya Pratama, sedangkan Dewa United, Deden Natshin, Adi Setiawan, Agung Manan, Nassim, Listomitrewski, Dimitrios Kolovos, Egy Molana Fikri, Teo Filonumberi, Ahmad Mufiandani, Alex Martins Ferreira, Majed Osman Sobi. Kemungkinan pertandingan ini akan banyak tercipta gol. PSM akan diunggulkan dalam pertandingan melawan Dewa United. Prediksi 3-1 untuk PSM Makassar.